Disitu tuh era nya dimana kayak banyak produser tuh mau bikin drum track Tapi ibaratnya lo mau cari, mau beli sample sound drum asli tuh mahal banget produksi di jaman itu Dan disitu si Roland ngeluarin inovasi umat teknologi baru si TR808 Yang bisa mendekati sound drum yang diincir sama banyak produser di era itu Halo nama gue Kevin, hari ini gue mau ngulik Roland TR808 Pertama kali gue nyoba TR808 itu kalau gak salah di tahun 2013-14 awal Itu dulu temen gue ada yang punya, karena dulu gue belum pernah liat fisiknya si 808 yang beneran gimana gitu Gue cuman taunya lewat plug-in sama reissue nya doang gitu Terus pas gue pertama kali liat, ini menurut gue instrumen yang influential lah di jamannya gitu Untuk segala jenis musik gitu Jadi kurang lebih di tahun 2013-2012 gue pertama kali liat langsung dan nyobain Jadi sebenernya salah satu kenapa gue tertarik sama Roland TR808 itu ikonnya karena musiknya Mungkin yang orang-orang baik tau itu Marvin Gaye Yang sexual healing itu dia bikin lagu itu pertama kali nyobain pake drum track Which instrumentnya adalah 808 gitu Dan itu lagu langsung jadi hit banget gitu Padahal disitu momennya si Marvin Gaye itu lagi kayak krisis personal Dan menurut gue itu salah satu lagu yang hit banget akhirnya jadi salah satu lagu hitnya dia sexual healing Dan yang kedua itu lagu Whitney Houston yang Wanna Dance With Somebody itu juga kayak Itu banyak banget dikritik sama orang-orang gitu Kayak di era itu tuh kayak anjing Whitney Houston kok bikin lagu drum tracknya kayak gini gitu Itu catchy banget tapi in a way itu jadi one hit wondernya dia gitu Ini menurut gue ya kenapa sound digital belum bisa mendekatnya lo? Karena mungkin memang ada beberapa parts hardwarenya yang Yang mungkin banyak teknologi sekarang belum bisa ngejar dapet sound sedekat ini gitu Dan selain itu menurut gue juga Kalau menurut gue pribadi sih esensinya beda sih lo punya alat yang asli Dibandingkan lo pake digital atau software yang mendekati gitu Jadi ini balik lagi ini Roland TR 808 yang OG Vintage Gue bakal coba ngulik gimana sih cara mainin instrumennya Oke so pertama-tama gue jelasin sedikit dulu Jadi untuk lo pilih rhythm track sama instrumennya Ini tuh kayak initialnya Jadi lo bisa pilih misalnya let's say Suara ini kayak tootsnya gitu Kayak lo mau ngecek volume, tone, ini untuk bass drum Semua drum tracknya Ini ada bass drum, ada snare drum Tom section dari low, mid, high Terus rim shot ada yang cleaves juga Ada hand clap maratas, cowbell, cymbal sama high hat Yang open sama yang close high hat Dan ini juga ada aksen satu Nah untuk in order untuk lo mulai bikin drum tracknya Lo pertama pilih dulu si ini nge pattern rightnya dulu Nah ini mereka bisa ngebagi jadi dua Jadi dalam satu sequence ini nanti lo bisa bikin dua pattern drum track Tapi coba kita bikin satu dulu aja ya Let's say gue mau main di part one Dan ini sequence ini kalau udah jalan gini tandanya udah lo klik start Kalau stand by dia biasanya cuma satu doang Ini udah stand by, coba kita gambar bass drumnya dulu Oh by the way ya ini untuk atur temponya Lo bisa atur tempo secepet apa yang lo mau atau mau dilambatin juga bisa Kayak depends sama preference lo mau bikin temponya sih gimana Nah kalau ini nanti untuk ngatur fill in kayak seberapa jauh deket si pace temponya gitu Ini bisa lo atur juga nanti bisa cepat atau lambat Nah ini pace nya jadi lambat tapi temponya masih sama Ini bisa dicepetin Jadi lebih kayak sloppy gitu Oke ini kita udah gambar bass drumnya dulu Terus kita lanjut ke snare drum Di bass drum juga bisa lo atur tone nya Kalau tone nya digini jadi mungkin agak kayak crank di crank gitu Jadi agak distort sedikit Terus main ke snare drum langsung lo gambar aja di sequence nya Oke gue lanjut Mungkin gue mau tambahin misalnya cleats nya Lo langsung cari aja misalnya disini singkatannya RS berarti lo ke RS Disini Oke Terus abis itu misalnya lo mau nambahin masuk ke tom mungkin buat aksen Dan ini tom nya juga banyak pilihan ya Ini ada yang tom ada yang conga Kita coba ini satu kali Kalau yang low tom Nah ini kalau yang low tom kayak gini suaranya Kalau yang low conga Kita coba ini Dua karakter yang beda Saya mau mungkin isi mid tom nya Oke Kita tambahin ini juga ada suara cowbell Ini juga lumayan Bukan lumayan sih Kayak salah satu ciri khasnya head weight gitu Oke Terus mungkin gue sekarang tambah cymbal Simbal udah Atau mungkin lo mau nambah open high heart Ini si cymbal juga bisa lo atur ya Sama kayak tadi si bass drum sama snare drum Kita coba tambahin si close high heart kali ya Coba tambahin aksen Ini aksen nya itu sebenernya buat ke bass drum nya Seperti ngerai kali perbedaannya apa Sekarang coba gue tambahin high term Tapi mungkin gue collabs sampe kayak Oh nggak kali sekarang ya Oh nggak udah Terus ini bisa lo ganti juga Karena ini kan dua aksen ini Ada yang clef sama ada yang hand clap Kalau suara clef nya begini Nah ini hand clap juga ada Kita tambahin dikit kali ya Kita tambahin suara Hand clap Jadi ini lebih nggak gue bebasin lo Kayak lo mau bikin drum track sesuai apa yang lo pengen gitu Karena di era jaman dulu tuh kayak banyak produser tuh kayak Nggak komplain sih mereka kayak kasih kritik ke produk-produk drum machine sebelumnya Itu kayak lo tuh nggak bisa nge-compose drum track yang lo mau gitu Karena jadi bawaan gambarnya tuh udah bawaan dari si produsennya gitu Dan ini merupakan si TRTW ini tuh salah satu yang ngasih kebebasan buat musisi lah Kita nge-producer buat bikin lagu dengan drum tracknya ya Sesuai apa yang lo mau gitu Lo bisa gambar manually gitu loh Sequence-nya mau kayak gimana Terima kasih telah menonton! 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 setiap Roland TR-808 kurang video aja so, thank you thank you